Intro Selamat malam Bapak dan Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya saya dapat menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Mari Membaca Alkitab pada malam hari ini. Mari sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau pada malam hari ini, engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan membukakan hati kami, dan Tuhan mempersiapkan hati kami. Sehingga apa yang akan kami dengar, Dengar apa yang akan kami baca, dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah berdoa. Amin. Pada malam hari ini, akan mengambil tema, Iman Sejati Penyabar, yang akan diambil dari Masmur Pasal yang ke-69 sampai ke-72. Masmur Pasal ke-69 sampai ke-72. Masmur ke-69 Doa dalam kesesakan Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Daud, Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terprosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku. Orang-orang yang menantikan engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku. Orang-orang yang mencari engkau, ya Allah Israel. Sebab karena engkau lah, aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencelah engkau telah menimpah aku. Aku meremukan diriku dengan berpuasa, tapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaian ku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu kerbang dengan kecapi, peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku, aku berdoa kepadamu. Ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia, lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku atau tubir menelan aku atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Celak itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan, mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang ada di depan mereka menjadi berat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak dapat melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka, dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. sebab mereka mengejar orang yang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihabuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tetapi, aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah, dan menyanyikan, mengagungkan dia dengan nanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu, lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkukublah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, bersuka citalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji dia, lautan, dan segala yang berderak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. anak cucu, hamba-hambanya akan mewarisinya. Dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Pasal yang ke-70 Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersibu-sibu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang menginginkan kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatannya daripadamu. Selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah. Segeralah datang. Engkau lah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Pasal yang ke-71 Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. sedengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau lah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab engkau lah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak muda, ya Allah. Kepada mulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu ku buji-buji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkau lah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah janganlah jauh daripadaku. Allahku segeralah menolong aku. Biarlah menepat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubung celah dan noda orang-orang yang mengitiar celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menciptakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. Ya Allah engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku Ya Allah janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilanmu Ya Allah sampai ke langit engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar Ya Allah siapakah seperti engkau? engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka engkau akan menghidupkan aku kembali dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikan aku kembali engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu Ya Allahku menyanyikan masmur bagimu dengan kecapi Ya yang kudus Israel bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan masmur bagimu juga jiwaku yang telah kau bebaskan lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari sebab akan mendapat malu dan tersibu-sibu orang-orang yang mengitiar celakaku Pasal yang ke-72 Dari Salomo Ya Allah berikanlah hukummu kepada Raja dan keadilanmu kepada Putra Raja Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu menolong orang-orang miskin tetapi menemukan pemeras-pemeras Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput seperti dirus hujan yang mengenangi bumi Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan Kiranya ia memerintah dari laut ke laut dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan Kiranya raja-raja dari Sebya dan dari Seba menyampaikan upeti Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan dari kekerasan darah mereka mahal di matanya hiduplah ia kiranya dipersembahkan kepadanya emas seba kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri bergelombang di puncak pegunungan biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi biarlah namanya tetap selama-lamanya kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatannya yang ajaib seorang diri dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi amin ya amin sekianlah doa-doa Daud bin Isai demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah selamat malam Bapak-Ibu Surihan Terkasih pernahkah kita mengalami hal ini terlambat dan terjebak di belakang mobil yang bergerak dengan lambat cepatlah kita kemudian mulai merenung mengapa orang-orang seperti ini diberikan izin untuk mengemudi ayo cepat kalau bisa Bapak-Ibu Tuhan pasti melihat setiap orang-orang ketika mereka sedang bergegas ia mendengar permintaan yang tidak terkira jumlahnya dan banyak juga yang disertai dengan ekspresi yang sama jawablah sekarang walaupun kita percaya kepada Tuhan seringkali kita lebih memperhatikan kalender yang terus berganti dibandingkan sang pencipta yang tidak pernah berubah Bapak-Ibu kita tidak sendiri dalam ketidak sabaran Daud penulis masmur pasal yang ke-70 juga tidak suka menunggu ia menggunakan istilah-istilah seperti bergegaslah dan janganlah lambat datang yang sebenarnya berarti cepatlah jadi apa masalah kita dan Daud apakah kita orang yang tidak sabaran ataukah Tuhan adalah seorang yang suka menunda-nunda mungkin masalahnya adalah waktu kita terobsesi akan waktu sedangkan Tuhan tidak pikiran-pikiran kita saling berkejaran tengkat waktu tekanan berbagai proyek tanggung jawab ia berjanji bahwa ia akan memelihara kita kita bertanya mencari mengetuk berteriak mengejar memukul-mukul ia berjanji akan menyediakan segala keperluan kita namun ia tidak menyebutkan kapan waktunya kita menjadi panik ketika uang kita habis tagihan-tagihan sudah jatuh tempo ia berkata haruslah kita percaya kepadanya Bapak Ibu Daud tahu tentang apa yang dinamakan percaya dan pengharapan di dalam Tuhan seiring dengan berbagai perubahan dalam hidupnya Tuhan berulang kali datang menolong di waktu yang tepat dunia mengeluh-eluhkan kecepatan entah itu mobil komputer atau sambungan telepon lebih cepat dan lebih baik namun penempatan waktu Tuhan yang sempurna itu tidaklah dapat diukur dalam waktu mil perjan Bapak Ibu dia tidak berada dalam sistem waktu kita ketika kita berada di bawah tekanan dan tidak dapat menemukan jawaban dengan cepat ingatlah bahwa Tuhan tidak sedang mengerjai kita ia sedang menyiapkan kita untuk jawaban yang lebih baik amin mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Kristus terkadang di dalam kehidupan ini kami diperhadapkan dengan kegelisahan kekhawatiran karena kami merasa mengapa Tuhan tidak cukup cepat untuk menjawab doa kami namun Tuhan malam ini kami diingatkan bahwa sekalipun jawaban doa itu tidak kunjung datang namun itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kami namun Tuhan di dalam proses menunggu waktu Tuhan kami terus diingatkan bagaimana kami menaruh percaya dan harap hanya kepada Tuhan sekalipun jawaban doa itu belum kunjung datang namun disitulah memperlihatkan apakah kami setiga kepada Tuhan apakah kami akan terus taat kepada Engkau apakah kami akan terus menanti dengan hati yang penuh pengharapan Tuhan tolonglah setiap kami apabila hari ini kami masih terus bergumul akan jawaban doa yang tak kunjung datang namun biarlah hati kami tetap hanya mengarah kepadamu tetap biarkan hati kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia terima kasih Bapak yang baik malam hari ini kami berdoa merahkan kehidupan kami istirahat kami ke dalam tanganmu terima kasih Bapak yang baik terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa amin Bapak-Ibu Saudara selamat malam dan selamat beristirahat mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk tetap sabar menantikan jawaban doa God bless you selamat menikmati selamat menikmati